Alhamdulillah Kembali untuk meningkatkan wawasan Islam kita Tentang bagaimana Islam Mengajarkan kita ilmu-ilmu kebaikan Kita bertemu lagi di program Serabi Iban Dan tentu saja di program ini kita akan Mengajak pemirsa nanti Bersama belajar kembali Menjaga keimanan kita agar tetap terjaga Dengan nasihat-nasihat kebaikan Dan tentu saja tidak sendiri Hari ini bersama saya sudah ada Ustadz kita, ada Ustadz Kompol Dr. Haji Sutana Yusuf Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah hari ini bersama Ustadz Sutana Kita akan membahas satu topik pada hari Nah kita ketahui bersama Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah Ada satu perintah Allah SWT Ada dua perintah di bulan Zulhijjah Yang diberikan Allah kepada kita semua saja Salah satunya adalah menjalankan ibadah haji Dan kalau tidak bisa haji juga Bisa melaksanakan ibadah korban Nah kita hari ini akan mengatakan Tema berdarik untuk kita bincangkan bersama Menuju bulan Zulhijjah Yakni bagaimana niatkan haji dan juga korban Nanti kita akan mendengarkan pemaparan Dari Ustadz Sutana Yusuf Karena itu pemirsa setia bersama kita Tidak hanya bersama dengan Ustadz Sutana juga Kita hari ini sudah ramai dengan ibu-ibu Yang sudah hadir bersama kita Bu Kurang semangat nih Bu Iya Iya ini semangat semangat semuanya Kita mau kenalan dulu Ini dengan majelis taklim Mana yang hari ini hadir Terus saya juga pengen kepo nih Ini kegiatan ibu-ibu majelis taklim yang satu ini Apa saja sih biasanya yang dilakukan Tolong pimpinan kelompoknya Dikenalkan Lalu dijelaskan juga kegiatan aja Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya ibu Asmiana Dari majelis taklim Nurul Huda Ferem Femda Waihui Lampung Selatan Kegiatan kami mengaji Yaitu setiap hari Sabtu Dan kami juga mengadakan Kegiatan dana duka Untuk membantu kalau ada yang meninggal Selain dari itu kami ikut Kegiatan pengajian Anissa Desa Se Desa Waihui Nah mungkin hanya itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ini dari majelis taklim Nurul Huda Femda Waihui Lampung Ini dekat juga dengan studio kita Selaturahmi hari ini bisa Alhamdulillah Hari ini kita mau belajar bersama bu ya Ingin kurban bu Ingin naik haji bu Nah kita hari ini bakal belajar bagaimana Allah mengingatkan kita Dengan firman-firman dan dalirnya Karena hari ini kita bersama di spesial kajian famil Quran Bersama dengan Ustaz Sutana Yusuf Nah hari ini juga ada Ustaz Mandra Dan juga adik wafa yang hari ini juga akan membacakan dalir-dalir dan firman Allah SWT Nah seperti apa sih Allah SWT ingatkan kita dalam dalir-dalir dan juga firmannya Tentang meniatkan haji dan juga keroban ini Yuk kita simak langsung penjelas saja dari Ustaz Sutana Yusuf Silahkan disana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabikun Yaakun Wa'udzubillahiminasayatoni rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasolatu wassalamu ala syurubil amyya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azmain Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammad ar rasulullah Wa'lallahu ta'ala fil qur'anil karim A'udzubillahiminasayatoni rojim Rabbisrohli sadri wa yisirli amri Wa'luluggatan min lisani yafkuhu kau liyafattahu ya'lim Wa'lu subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim La hula wa la kuwata illa bila il alil adim Rabbana alaika tawakalna walaika nabna walaikal masyir Sadakallahul adim Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Yang sekarang berada di studio TVI Lampung Dan pemirsa yang ada di seluruh wilayah Alhamdulillah wa syukurilah Di dalam kesempatan yang baik ini Kita masih diberikan nikmat sehat Betul Nikmat iman Nikmat islam Dan nikmat ihsan Yang insyaallah dari kesemuanya nikmat-nikmat ini Akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun Yaherah Kemudian salawat dan salam teriring dan tercurah Kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Ya'illadina amanu salu alaihi wa sallimu taslima Hai orang-orang yang beriman Kita ini beriman Dan pemirsa yang ada di rumah juga beriman Kita diperintahkan Untuk bersolawat kepada Nabi Dan kita untuk memberikan penghormatan kepadanya Alhamdulillah wa syukurillah Atas izin Allah Apa yang tadi disampaikan oleh MC tadi Bahwasannya judulnya kita ini mendekati dengan Perayaan hari raya Idul Adha Jadi niatkan Niatkan haji dan korban Kenapa judulnya kok niatan haji dan korban Kalau ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah Kalau kita melaksanakan ibadah yang lain Itu tidak membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan Kalau musolat lima waktu Ketika berdengar suara jan hayalah sholat Berarti kita berangkat sholat Datang ke masjid ke musolat Ya kan gitu Kita langsung mengambil air wudhu Kemudian kita sholat secara berjamaah Butuh perjuangan enggak? Butuh Tapi perjuangan kadarnya seberapa? Kemudian butuh kesabaran enggak? Butuh Tapi kan kadarnya sampai berapa persen? Ya kan gitu Begitu juga dengan ibadah puasa Dari mulai kita sahur Kemudian kita puasa di siang hari Sampai ibadah maghrib Ya kan gitu Perjuangan dan kesabarnya dibutuhkan Tapi prosentasenya lebih kecil dibandingkan Dengan kegiatan yaitu ibadah haji Dan kurban Karena apa? Karena ibadah haji yang dibutuhkan itu yang pertama apa? Finansi? Finansial enggak? Butuh perjuangan enggak ibadah haji? Butuh perjuangan Kalau seandainya kita sekaligus Enggak bisa membayar ONH ongkos naik haji Berarti kita harus Nabung Betul apa betul? Betul Kalau seandainya enggak bisa Nabung kita enggak ada dananya Yang enggak bisa Makanya kita diperintahkan Untuk bermunajat Berdoa sama Allah Supaya dimudahkan rezekinya Betul Yang pertama Kalau kita pengen berangkat naik haji Itu supaya dimudahkan rezekinya Baca doa surat apa? Surat al-waki'ah Betul Habis sholat duha Sholat waki'ah Kemudian surat apa lagi? Al-Fatih Al-Fakih Al-Fakih Al-Kahfi Boleh Tapi yang lebih cepat lagi Supaya kes itu Kita harus membaca surat apa? Surat ha? Surat tanah Betul enggak? Kalau kita membaca surat tanah Itu cepat proses untuk berangkat naik haji Betul 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 Kalau kita berbicara masalah proses haji Itu kita tidak terlepas Dengan ritual apa yang dilaksanakan Dulu sebelum Nabi Nabi Muhammad SAW Ritual dulu Sebagai pencetus daripada ibadah haji ini Oleh Nabi siapa? Nabi? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini dapat julukan apa? Abu Al Andi Bapaknya Parana Nabi Allah Ibrahim AS Punya anak Yang pertama Nabi siapa? Ismail Ismail Nabi Ibrahim AS Ibrahim AS Ibunya siapa? Siti Saha Siti Sarah Jadi kalau kita berbicara masalah haji Kita tarik dulu ke belakang Siapa yang berawalnya itu Yang mengadakan ritual kegiatan pengaji Ayo kita buka surat 2 Al-Baqarah ayat 127 Dan ingatlah Ulangi, ulangi ayo Ustadz ini, Bapak ulangi lagi Dan ingatlah Dan ingatlah Pak, dan lupalah Ulangi, baca lagi Ustadz Bapak Dan ingatlah Dan ingatlah Pak Terus Ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail Seraya berdoa Ya Tuhan kami Terimalah daripada kami Amalan kami Sesungguhnya Angkalah yang maha mendengar lagi Maha mengetahui Yang meninggikan Daripada Baitullah itu Siapa Ibrahim Nabi Allah Ibrahim Alisalam Dengan anaknya siapa Ismail Nabi Ismail Yang meninggikan Daripada fondasi Betullah Betullah itu Ka'bah Ketika sudah dibangun oleh Bapaknya Nabi Allah Ibrahim Alisalam Dengan anaknya Nabi Allah Ismail Alisalam Kemudian apa doanya Rabbana Takobal Minna Inna Ka'antas Sami'ul Alim Betul apa betul Kedua-duanya Berdoa Ya Allah Ya Rabb Kami bermunajat Kepadamu Mudah-mudahan Amal ini Engkau terima Engkau maha mendengar Dan engkau Maha melihat Jadi yang membangun fondasi Dari Bata Betullah itu siapa Nabi Allah Ibrahim Dengan Nabi Allah Ismail Alisalam Ternyata Bahwasannya Betullah itu Adalah tempat Beribadah yang Paling tua Di dunia Itu bukan kata Polisi Ayo buka Di dalam surat 3 Ali Imran Ayat 96 Ya silahkan Sesungguhnya Rumah yang Mula-mula Dibangun Untuk tempat Beribadah Manusia Kok Mula-mula Rumah yang Dibangun Untuk tempat Ibadah Manusia Betul apa betul Betul Ini kata siapa Kata Allah Ini kan Kata siapa ini Allah Kata Allah Lanjut Iyalah Baitulah Iyalah Betul Iyalah Betul Terus Yang Dibakah Mekah Mekah itu dulu Bakah sekarang Mekah Terus Yang Diberkahi Dan menjadi Petunjuk Bagi Semua Manusia Yang Yang diberkahi Dan dijadikan Petunjuk Semua Manusia Semua Manusia Yang di alam Dunia ini Kita ini Melaksanakan Sholat ini Petunjuknya Satu Yaitu Menghadap Kiblat Yaitu Baitul Baitul Jadi ini Menampik Orang-orang Kafir Zaman dulu Yang Bahwasannya Dulu itu Kan kita Kiblatnya Ke Baitul Maktis Ya Kiblatnya Dulu kita Ke Baitul Maktis Kemudian Allah Perintahkan Kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita ini Kiblatnya Ke Baitul Baitul Ternyata Baitul Itu adalah Tempat Ibadah Yang Paling Tua Yang Ada Di Dunia Kata Siapa Allah Kata Allah Ya kan Gitu Kemudian Dilanjutkan Lagi Dengan Surat 22 Yaitu Surat Al-Hajz Ayat 27 Dan Berserulah Kepada Manusia Dan Berserulah Kepada Manusia Berarti Dari Jaman Nabi Allah Ibrahim Al-Islam Sampai Ke Jaman Nabi Allah Muhammad Sallallahu Al-Islam Manusia Tetap Dilakukan Penyeruan Atau Diajak Di Betul 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 Diseru Untuk Melaksanakan Ibadah Ibadah Terus Untuk Mengerjakan Haji Nisaya Mereka Akan Datang Kepadamu Dengan Berjalan Kaki Dan Mengendarai Unta Yang kurus Yang datang Dari Segena Penjuru Yang jauh Namanya Ibadah Haji Itu Itu Adalah Programnya Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apa Setiap Tahun Ibadah Haji Ibadah Umrah Terlepas Dengan Adanya Corona Itu Haji Penuh Sampai Kita Nunggu Berapa Tahun Di Lampung Ini Berapa Tahun 10 Tahun 20 Tahun Sekarang 20 Tahun Sekarang Ini Kita Menunggu Ibadah Haji Kalau Umrah Sekarang Mulai Berangkat Lagi Setiap Saat Bisa Kalau Umrah Kalau Haji Setahun Sekali Ya Kalau Dulu Jaman Itu Namanya Ibadah Haji Itu Bisa Menggunakan Transpostasinya Bisa Berjalan Kaki Bisa Menggunakan Ontah Yang Bukus Kalau Sekarang Sudah Jamannya Jaman Teknologi Betul Kalau Kalau Kita Dari Indonesia Sampai Ke Arab Nekontah Datangnya Berapa Lama Bu Satu Tahun Baru Kembali Makanya Sekarang Itu Naiknya Naik Pesah Naik Pesawat Ya kan Gitu Nah Kita Ini Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Melaksanakan Ritual Ibadah Haji Ini Apakah Karena Karya Beliau Atau Perintah Dari Allah Untuk Mengikuti Daripada Leluhurnya Nabi Tiga Ali Imran Ayat Sembilan Puluh Lima Katakanlah Benarlah Apa Yang Difirmankan Allah Maka Ikutilah Agama Ibrahim Yang Lurus Dan Bukanlah Dia Termasuk Orang Orang Yang Musyrik Betul Katakanlah Allah Maha Benar Dengan Segala Ikutilah Agama Ibrahim Ikutilah Ajaran Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Betul Betul Yang Melaksanakan Yang Merentahkan Untuk Mengikuti Ajaran Atau Milanya Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Ini Siapa Yang Merentahkan Allah Yang Merentahkan Siapa Ayo Baca Lagi Katakanlah Benarlah Apa Yang Difirmankan Allah Maka Ikutilah Agama Ibrahim Yang Lurus Berarti Kita Ini Diperintahkan Oleh Allah Nabi Allah Muhammad Diperintahkan Oleh Untuk Mengikuti Milanya Nabi Allah Ibrahim Alis Salam Itu Mengikuti Agama Yang Lu Agama Yang Lu Yang Hanid Tuh Betul Allah Maha Kaya Anil Alamin Allah Tidak Butuh Daripada Alam Semesta Betul Apa Betul Allah Itu Tidak Butuh Daripada Alam Semesta Alam Semestanya Inilah Inilah Yang Yang Butuh Dengan Allah Ya Itu Ya Kemudian Kita Melanjutkan Lagi Perintah Haji Perintah Haji Itu Di Dalam Surat 2 Ali Imran Surat 3 Ali Imran Ayat 97 3 Ali Imran 97 Perintah Haji Alhamdulillah Himina Saitan Nirojim Padanya Terdapat Tanda-tanda Yang Nyata Di Antaranya Makom Ibrahim Barang Siapa Memasukinya Baitul Itu Menjadi Amalah Dia Menjadi Amanlah Dia Mengerjakan Haji Adalah Kewajiban Manusia Terhadap Allah Yaitu Bagi Orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan Kebaitullah Barang Siapa Mengingkari Kewajiban Haji Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya Tidak Memerlukan Sesuatu Dari Semesta Alam Kewajiban Manusia Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manis Tata Doa Itu Kalau Seandainya Dia Mampu Untuk Melaksanakan Ibadah Ha Kalau Seandainya Kita Ini Mampu Kemudian Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Hukumnya Bagi yang Bagi yang Ulangi Ibadah Haji Itu Merupakan Satu Kewajiban Bagi yang Mampu Hukumnya Apa Ibadah Haji Hukumnya Wajib Bagi yang Mampu Kalau Kalau Mampu Maaf Kemudian Ada Juga Yang Jadilah Verkoran Kenapa Mereka Ini Bisa Berangkat Haji Karena Nih Niat Maka Judulnya Niatkan Haji Setuju Nah Mulai Sekarang Ibu Ibu Yang Ada Di Studio Dan Pemirsa Yang Ada Di Rumah Tolong Niatkan Kita Untuk Ibadah Haji Betul Sekarang Ruang Tunggunya Sampai 10 Tahun 15 Tahun Sampai 20 Tahun Kalau Nggak salah Dengar Sekarang Terbatas Dengan Usia Usia Berapa 60 Berapa 65 65 65 Coba Nah Kalau Sekarang Kita Misalnya Kita Nabung ONH Kemudian Usia Kita Sudah 50 Tahun Kemudian Kita Ruang Tunggunya Misalnya 20 Tahun Berarti Usia Kita Berapa 60 Bisa 70 Tahun Ketika Sudah Selesai Pemberangkatan Usia Kita Tergancal Nggak Tergancal Makanya Dari Sekarang Mumpung Ibu Ibu Dan Pemirsa Yang Ada Di Rumah Ayo Kita Menabung Ongkos Naik Haji Itu Ketika Kita Masih Muda Kita Masih Muda Kita Nabung Kita Yang Pertama Kita Nabung Nanti Yang Melunasi Allah Ada Allah Berikan Solusinya Allah Berikan Jalan Keluarnya Allah Berikan Rezeki Dari Arah Yang Tidak Dari Sangka Sangka Allah Memberikan Rezeki Dari Mana Arah Itu Kekuasaan Allah Tapi Kitanya Buka Tabungan ONH Dulu Dulu Jangan Hanya Niat Tapi Kita Diaplikasikan Dengan Perhatikan Kita Setuju 7000 Dan Komisi Yang Ada Di Rumah Nah Sekarang Apa Jaminannya Kalau Seandainya Kita Menjadi Haji Yang Mabru Dan Mabru Apa Balasannya Dari Allah Subhanahu Kita Membira Radis Al Hajru Mabru Laisalahu Jajau Ilal Jannah Balasan Kepada Orang Yang Melasarkan Haji Mabru Dan Haji Mabru Tidak Lain Dan Tidak Bukan Surgah Pengen Haji Mudah Mudah Ibu Ibu Yang Belum Berangkat Haji Sekarang Ini Diberikan Rezuki Sama Allah Untuk Bisa Berangkat Haji Amin Tadi Datang Haji Kesini Ibu Ibu Naik Apa Naik Apa Cuacanya Bagaimana Kasihan Mudah Mudah Allah Belikan Rezuki Dari Roda Dua Menjadi Roda Empat Masalahnya Kalau dari Roda Dua Menjadi Roda Empat Raji Ngaji Ngak Raji Ngaji Ngak Betul Alhamdulillah Jadi Balasan Orang Yang Haji Mabru Dan Mabru Rodi Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Nah Kemudian Kita Yang ada Di Indonesia Saudara Saudara Kita Yang sedang Melaksanakan Ibadah Haji Kita Doakan Mudah Mudah Mereka Selamat Lancar Melanjalankan Ibadahnya Mereka Pulang Kembali Ke tanah Air Menjadi Haji Yang Mabru Dan Kita Yang Ada Disini Yang Belum Berangkat Haji Mudah Bisa Berangkat Hah Nah Yang Di Indonesia Ada Lagi Ibadah Tadi Disampaikan Ya Disampaikan Bahwasannya Ada Ibadah Yang Satunya Itu Apa Ibadah Ibadah Kurban Kurban Itu Kita Itu Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Coba Buka Di Dalam Surat 108 Al-Kawasar Silahkan Al-Kawasar Ayat Satu Dulu Sesungguhnya Kami Tuhan Memberikan Kepadamu Nikmat Yang Banyak Stop Allah Memberikan Kepada Kita Nggak Usah Nyitung Mingguan Bulanan Tahun Kebelakang Dari Subuh Tadi Sampai Sekarang Ibu-ibu Hadid Di Majlis Taklim Di Studio TPR Ini Kenikmatan Yang Allah Diberikan Kepada Kita Bisa Nyitung Nggak Bisa Nyitung Nggak Nggak Bisa Nyitung Banyak Sekali Allah Yang Berikan Nikmat Kepada Kita Nikmat Mata Nikmat Nggak Mata Kita Nikmat Coba Kalau Mata Kita Mohon Maaf Kalau Mata Bisa 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 Melihat Sedih Apa Sedih Orang Yang Tidak Melihat Itu Mereka Itu Istiqomah Membaca Al-Quran Dengan Apa Huruf Apa Brail Nah Sekarang Ibu-ibu Ini matanya Melek Mencilak Ini Istiqomah Nggak Baca Al-Quran Membaca Al-Quran Tiap hari Baca Al-Quran Alhamdul Berapa Banyak Yang Allah Berikan Nikmat Kepada Kita Sampai Allah Berfirman Di dalam Surat Al-Nakhl Ayat 18 Wa'in Ta'ud Nikmat Allah Lat Suka Jikalau Kamu Menghitung Nikmat Kata Lola Suka Kamu Nggak Bisa Untuk Menghitung Nikmat Berapa Nikmat Betul Allah Berfirman Lagi Di dalam Surat Al-Rahman Fabi Ayai Alay Rabbik Matuk Dibahan Berapa Kali Dalam Surat Al-Rahman Allah Berfirman Fabi Ayai Alay Rabbik Matuk Dibahan Berapa Kali Dalam Surat Al-Rahman 31 Berapa Berapa 30 Nikmat Mana Lagi Yang Kamu Dustakan Artinya Nikmat Itu Sudah Kita Terima Belum Ulangi Nikmat Mana Lagi Yang Kamu Dustakan Itu Berarti Nikmat Itu Sudah Kita Terima Belum Sudah Sudah Kita Rasakan Belum Kenapa Kamu Tidak Bersyukur Nah Ayo Kita Bersyukur Bagaimana Cara Mensyukur Itu Salah Satunya Dua Yang Pertama Sholat Yang Kedua Adalah One Har Itu Adalah Berkur Berkorban Berkorban Ulangi lagi Baca Ayatnya Nanti Kita Sambung Lagi Seperti Apa Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatkan Kita Untuk Menjalankan Salah Satu Perintah Ini Berkorban Nah Untuk Pemirsa Semua Juga Tetap Setia Bersama Kita Nanti Kita Hadirkan Setelah Yang Satu Ini Tetap Bersama KBD Seram Iman Berkorban Berkorban Iman Tepat 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 selamat menikmati 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 karena di dalam